Nama aku Denny, di kantor tempatku bekerja, aku adalah seorang staff IT. Di kantorku, staff IT hanya ada dua orang saja, aku dan Yana. Karena, tugasku di kantor adalah memastikan agar seluruh sistem komputer dan jaringan internet dapat berjalan dengan baik. Bandung saat itu sedang diguyur hujan yang sangat deras. Petir pun terdengar terus menerus. Sore itu, sekitar jam setengah lima, setengah jam sebelum bubaran kantor, tiba-tiba saja, petir yang cukup besar terdengar mengagetkan. Dan seketika itu, membuat listrik padam. Semuanya. Komputer, lampu, dan semua yang berhubungan dengan listrik padam. Beberapa pegawai bilang pekerjaannya belum selesai. Aku pun dipanggil bosku untuk coba mengecek dan menyalakannya kembali. Ketika aku dan Yana mengecek, Wah, ini sih sepertinya tidak akan sebentar. Mungkin ada yang konslet. Butuh semalamat. Karena kami harus meruting dari mana sumbernya berasal. Akhirnya, bos kami pun memulangkan para karyawan untuk melanjutkan pekerjaannya besok. Sebelum pulang, bos bilang, Harus segera menyala karena banyak hal yang diselesaikan besok. Kami pun mengiakannya. Sekitar jam setengah enam sore kami mulai untuk mengecek satu persatu. Semenjak awal aku bekerja di sini, Kurang lebih satu tahun, Aku belum pernah mengalami kasus seperti ini. Begitupun Yana, Yang terhitung baru saja beberapa bulan kerja di sini. Hingga aku pun berinisiatif menelpon seniorku yang dulu bekerja. Namun sudah dipindah tugaskan. Pak Dudi namanya. Halo, Assalamualaikum Pak. Deni Pak. Nah, gini Pak. Petir tadi Pak. Restrik mati. Setelah mendapat penjelasan dari Pak Dudi, Katanya aku harus cek ruang bawah tanah. Di sana ada genset. Coba nyalakan dulu gensetnya, Dan baru routing bagian mana yang belum menyala, Baru diperiksa ulang. Namun sebelum menutup teleponnya, Padu dibilang, Hati-hati di ruang genset bawah tanah itu. Sudah hampir bertahun-tahun tidak dibuka, Lembab dan angker. Aku pun mengiakan. Aku tidak mau hanya gara-gara hal tidak masuk akal. Aku kehilangan pekerjaanku. Kami pun segera menuju ke ruang bawah tanah. Iyana mengikutiku dari belakang, Mengarahkan senter ke arah depan. Suasana gelap dan sepi. Hanya suara hujan yang kami dengar. Ruang ini memang jika sekilas, Tidak terlihat. Karena berada di pojok dan jarang dilewati orang. Pintunya pun sudah berkarak dan sulit untuk dibuka. Yan, bantu dorong, Yan. Yuk. Pintu pun terbuka. Setelah susah payah kami mendorongnya. Seketika bau apok, Debu tercium dari dalam. Senter-senter, Yan. Aku mengambil senter, Yan. Dan mulai menyorot ke arah bawah tangga ruang genset itu. Yan mengikuti ku perlahan. Sebuah masin genset cukup besar terlihat di dalam sana. Aku mulai cek dan... Wah, Yan. Ini solarnya udah... Udah dikit banget nih. Kayaknya harus beli solar deh. Yan pun langsung mengajukan diri untuk membeli solar. Dia bawa jerikin yang ada di ruangan itu. Dan bergegas keluar dari ruangan. Meninggalkanku sendiri yang di ruang genset itu. Untuk menghemat waktu, Aku pun coba mengecek hal yang lainnya. Aku sorot sudut-sudut ruangan yang tidak terlalu besar itu. Sampai... Tiba-tiba... Terasa sensasi dingin di belakang leherku. Reflek aku tengok. Terlihat pintu atas terbuka. Ya... Wajar sih. Mungkin angin dari luar. Aku pun kembali mengecek mesin yang lain. Dan... Astaga! Tiba-tiba pintu besi itu terbanting sangat keras. Aku langsung sorot dengan senter ke arah pintu. Kini pintu tertutup sangat rapat. Jika angin... Ini tidak mungkin. Untuk membuka saja... Tadi sangat susah dan berat. Buru-buru aku lari untuk membuka pintu itu. Aku coba tarik ke gangnya. Namun... Sangat sulit dan berat. Kini aku coba memakai dua tangan. Dan... Senterku terjatuh ke bawah. Dan kulihat... Senter itu menggelinding ke bawah mesin genset. Kondisi senter itu masih menyala. Baru saja aku melangkah untuk mengambilnya. Tiba-tiba... Sesuatu seakan menutup cahaya senter itu. Dan membuat kondisi ruangan itu seketika menjadi gelap. Sangat gelap. Bahkan aku tidak bisa melihat kedua tanganku. Aku merabat tembok... Untuk kembali ke... Kedepan pintu besi itu. Trafalik aku gedor pintu besi itu sambil panggil Yana. YAN! 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 Buka YAN! YAN! Namun tidak ada respon apapun dari luar sana. Sampai... Bulu kuduku mendadak berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala dan... Terdengar suara menggeram, menggema di ruangan itu. Sangat menakutkan. Kakiku mendadak lemas. Aku terduduk bersimpu di tangan. Dengan suara geraman itu yang semakin lama semakin keras. Aku tidak bisa melihat apapun sampai... Terasa seperti rambut-rambut yang... Keras. Agak tajam seperti ijuk. Menyentuh-nyentuh lengan dan leherku. Dan ketika aku tengok ke atas... Sepasang mata merah menyala sangat besar terlihat di atasku. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku ketakutan. Aku terus gedor pintu besi itu sampai... Pintu terbuka dari luar dan ketika aku lihat... Itu Yana. Dan terlihat juga Pak Dudi seniorku. Mereka langsung membawaku keluar dari ruangan itu. Tubuhku berkeringat. Aku coba mengatur nafasku. Yana dan Pak Dudi terlihat panik. Dan dia coba menenangkanku. Yana berkata padaku... Dia panik hingga memanggil Pak Dudi karena katanya... Aku hilang. Hilang. Dicari-cari dimanapun tidak ada. Dan saat itu ketika mereka menemukanku... Saat itu sudah jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Padahal seingatku... Aku hanya beberapa menit saja sampai akhirnya... Aku bertemu sosok besar bermata merah itu. Malam itu pun aku dibantu Pak Dudi... Nyalakan genset dan membereskan masalah kelistrikan. Pak Dudi bilang... Pasti saat masuk ke dalam ruangan genset itu... Aku tidak mengucap salam atau permisi dulu. Aku pun mengangguk. Iya. Aku main masuk... Dan... Kejadian itu terjadi. Menurut Pak Dudi mungkin sosok penunggu itu marah. Mitosnya memang... Sosok tinggi besar itu... Adalah penunggu di ruang genset. Bungus. 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 Sosok tinggi besar.